Halo teman-teman, selamat datang kembali di Darussalam Channel hari ini. Kita akan mengungkap misteri dibalik nama yang unik dan menarik, yaitu nama Ijul. Apakah nama ini memiliki korelasi dengan karakter dan kepribadian seseorang? Mari kita coba menebak bersama-sama. Ijul adalah orang yang sangat fokus dalam tujuannya. Kalau saat ini si tebakan gua dia udah lumayan tidak terlalu memikirkan perempuan sih. Karena dia lebih mementingkan kualitas diri dan upgrade skill dirinya agar menjadi pribadi yang berkualitas dan tidak gampangan. Tidia memiliki seni jiwa bersosial yang baik. Jika bertemu orang dia tidak sungkan untuk menyapa dan memberikan senyumnya karena bagi dia senyum kepada saudara sesama manusia adalah sedekah dan mendapatkan pahala juga untuk menebar senyum. Orangnya mudah bersosial dan sangat cakep dalam urusan pertemanan. Kebiasanya kalau dalam tongkrongan yang berpotensi untuk ngobrol lebih banyak adalah si Ijul ini sih. Ijul juga orangnya sangat bisa menyusaikan topik pembicaranya kepada lawan bicaranya dan sangat mudah akrab dengan orang baru. Dia memiliki kualitas seni bagaimana bisa membuat orang-orang yang baru kenal dengannya merasa dekat dengannya dan dia ini mudah diingat karena orangnya unik asib. Dalam urusan cinta si Ijul ini dia adalah sosok yang setila yang sering disiasiakan. Namun saat ini dia tidak ambil pusi untuk masalah cinta karena dia lebih fokus love yourself dan self-healing dan tidak memberikan kesempatan wanita-wanita memasuki hatinya dan membuatnya lebih terpuruk lagi. Bagi dia meningkatkan kualitas diri lebih baik daripada memikirkan cinta yang di mana cinta itu sudah pasti namun datang dan kapannya masih menjadi misteri. Ijul ini dia sedikit ceroboh ya kadang lupa kalau naruh kunci moton. Kadang kalau main game bisa lupa waktu dan dia suka pulang di atas jam 12. Namun kalau dalam urusan cinta dia adalah sosok yang setie dan roya mementingkan kesepadaan intelektual terhadap pasangannya. Menurut Darussalam Channel buat orang yang bernama Ijul ini dia adalah sosok orang yang mempunyai kepribadian yang baik. Dia seperti terlahir dalam hidup ini bisa membedakan mana yang baik mana yang salah bahkan mana yang samar-samar. Dia adalah sosok yang sangat teguh membela kebenaran. Tepe orang yang berana jika dia merasa benar maka dia tidak mau kalah dan itu adalah prinsip si Iju. Jika dia melihat kebatilan di depan mata dia, dia akan berusaha untuk membenarkannya. Tepe orang yang kalau ngomong itu belak-belakan namun bisa menyesuaikan lawan bicaranya tepe orang yang fleksibel juga sih sebenarnya. Dia bisa sopan banget dan bisa juga jadi galak banget tergantung lawan bicaranya. Dan tebakan gua untuk sosok yang bernama Irshad ini dia adalah tipe human yang sangat menyukai gaya. Dalam berpenampilan dia adalah nomor satu, dia update banget dengan stele apa yang lagi trending. Dan biasanya dia ini menghormati orang yang dia temui itu dengan dia berpakaian rapingkungan. Yang toksik dia lebih menghindari hal-hal yang membuat hatinya keras atau membuat dirinya semakin jauh pada Tuhan. Dia kalau berteman itu melihat manfaat dan benefit yang didapat. Dia kalau berteman tidak sembarangan dan memilih-milih. Bahkan prinsip dia kesuksesan seseorang itu tergantung temannya. Tip orang yang pekerja keras dan pantang menyerah, dia selalu mencoba segala kesempatan yang ada dan tidak mudah mengeluh. Karena bagi dia percuma dikeluhin mending dikerjain. Kalau dalam urusan presentasi dia biasanya sering ditunjuk sebagai moderator sil. Ijul ini tip anak yang kak anak komunikasi banget. Sangat mahir dalam bersosial dan mudah banget dalam berteman. Dia kalau berteman itu tahu batasan dan mempunyai imortal pelindung sehingga dia tidak mudah untuk dimanfaatkan. Menurut Darussalam Channel, dia merupakan type orang yang bijaksana yang berarti sifat dia ini merupakan sifat yang cenderung positif karena menggambarkan kepribadian yang lebih damai dan tenang dalam menghadapi suatu masalah. Jadi dia itu orang yang gak gegabah gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba dapat problem atau pressure dia tetap tenang. Dia juga tipi yang cenderung lebih santai dalam solve problem dan bisa mengambil atau memutuskan solusi yang tepat untuk dirinya sendiri sekaligus bagi orang lain di sekitarnya. Biasanya dia selalu ditunjuk untuk jadi seorang ketua dalam suatu tim atau kelompok gitu. Sifat bijaksana di dalam dirinya itu juga memerlukan sifat positif pihak lainnya seperti bersikap adil, logis, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Jadi dia juga tip orang yang perlu pengertian dan penyesuaian orang lain sehingga terhindar masalah. Makanya seorang Ijul ini bukan tepi yang problematik gitu loh. Dia tip orang yang sangat menghindari bermasalah dengan orang lain. Kalau bisa mengalah dia memilih mengalah bukan berarti karena dia kalah tapi dia memang tip orang yang tidak suka berdebat membuang waktu untuk hal yang tidak terlalu penting. Dia itu suka diminta pendapat sama temannya karena emang sifat dia itu good on judgment, memutuskan sesuatu setelah dipikirkan matang-matang, memikirkan negatif efek dan positif efeknya, dia juga mikirkan siapa aja yang bakalan kena imbasnya gitu loh. Menurut Darussalam Channel, dia adalah orang yang pemaaf karena dia seorang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain atas dasar sikapnya ikhlas, sabar, dan menyadari bahwa setiap orang pasti bakalan melakukan kesalahan. Dia ini biasanya memiliki hati yang besar dan memiliki kepribadian yang lebih santai. Jadi, bisa disimpulkan dia ini bukan orang pendendam. Ketika masalah itu selesai maka dia akan melupakan kesalahan orang lain saat itu juga. Menurut Darussalam Channel, orang yang bernama Ijul ini adalah orang yang murah hati karena dia cenderung mudah membantu orang lain atau bisa disebut ringan tangan banget ya orangnya. Dia bantu orang lain yang sedang membutuhkan dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Orang yang bernama Ijul ini biasanya memiliki kepribadian empatih dan kepedulian yang besar terhadap orang lain. Dia bisa dan mudah merasakan apa yang orang lain rasakan. Dia tip orang yang tidak menunggu orang lain dulu bergerak membantu. Tetapi malah dia yang sering mengajak dan memulai bantuin terhadap orang lain. Jiwa sosial yang dimiliki Ijul ini sangat tinggi lho, menurut Darussalam Channel. Ijul ini dia adalah orang yang memiliki sifat sopang, biasanya dia memiliki pengetahuan tata kerama yang baik dan memahami norma-norma yang berlaku pada budaya tertentu. Jadi, dia tip orang yang sangat menghargai budaya orang lain dan menuruti larangan-larangan yang ditetapkan ketika datang dan berkunjung ke suatu tempat. Dia bukan orang yang berani berbuat macam-macam ataupun aneh-aneh. Seorang Ijul ini juga menampilkan kesantunan dan etika pada semua orang sebagai bentuk sikap yang baik dalam bersosial. Dia sangat memperhatikan cara bersosial dengan orang lain baik dari cara ngomong, bersikap, dan lain sebagainya. Menurut Darussalam Channel, Ijul tipe orang yang memiliki sifat optimis karena dia menunjukkan upayanya yang tidak mudah menyerat dalam menghadapi masalah atau rintangan terutama untuk menuju cita-cita atau harapan keinginan itu tercapai. Orang seperti Ijul ini tebakan gua dia sangat cocok berkarir dalam industri kreatif atau sebagai tata busana desainer gitu sih. Orangnya sangat senang menyegerakan kebaikan. Dia itu kalau lihat pengemis otongasih sin dan sangat senang dengan kucin. Kalau dalam urusan cinta si Ijul ini adalah sosok yang bucin dan sangat sayang dengan pasangannya tapi kadang dia suka pura-pura coy gitu sin. Dan itulah perjalanan kita dalam menebak karakter seseorang berdasarkan nama Ijul. Meskipun hanya sebatas tebakan, namun setiap nama memiliki cerita dan keunikan tersendiri. Jangan ragu untuk memberi tahu kami nama lain yang ingin Anda lihat di episode mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah bergabung dengan kami dalam petualangan ini. Tetaplah penasaran dan tetaplah menjaga rahasia di balik nama-nama yang kita temui. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas dukungan Anda.